Oke kita lanjut lagi coba kita ya taruh untuk media penetasan telur magot tadi di tempat yang berbeda ini medianya ada bak pinggirnya itu dikasih pekatul biar dia enggak keluar ini medianya kusintrap kusintrap saya kasih sama em4 sama tetes tebu ini saya kasih tambahan Azulah gadip posintrap sama Azulah karena ada Azulet dikit kita basahi ini tadi telur yang kita dapat kita taruhkan diatasnya kalau dari yang literatur-literatur yang sudah saya baca katanya 4-5 hari gelurnya akan metas nanti 4-5 hari lagi kita akan coba cek lagi sementara ini kita simpan di tempat yang keduh biar gak kena sinar matahari langsung kalau yang bisa seperti penetasan telur yang lainnya mungkin ke tempat yang kering tapi lembab kali ya Nah itu sementara 3-4 hari lagi kita cek lagi terima kasih selamat menikmati